Terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa guys, klik tombol subscribe Satu subscribe dari kalian adalah Satu kebaikan sederhana pastinya Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk terus semangat upload hampir setiap hari Langsung saja to the video Let's go Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi bersama saya, anda sampai channel Yang tercatch, yang terhister, go, yang terenjoy Biasanya bro Oke di video kali ini yang sudah sesuai Dengan judul di video ini Pasti kalian sudah tahu, yaitu Cara melakukan token listrik gratis Tahap kedua di bulan Mei Oke, jadi di video kali ini Saya akan buat satu tutorial, yaitu Menggunakan website ya guys, bukan menggunakan WA, untuk menggunakan WA nanti Saya akan lanjutkan di video berikutnya Kali ini, menggunakan website PLN, oh iya, yang pengen tahu Masuk website PLN guys, tinggal Ketik aja link saya sudah siapkan di bawah ini Itu pln.co.id guys ya Kalian tinggal klik saja, nanti akan masuk Ke website PLNnya Oke sebelum menuju ke tutorialnya Saya akan jelaskan dulu guys ya Mungkin bagi kalian yang belum mengerti atau belum paham Masalah subsidi ini guys ya Yaitu cara dapatkan subsidi gratis PLN Pertama, kalian harus cek dulu Kalau tarif Tarif token kalian itu Termasuk seperti apa guys ya Dayanya Misal, atau TACO R1, 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 T, atau R1, M Ya guys ya Untuk subsidi ini Didapatkan oleh Pelanggan yang bertarif daya Yaitu R1 dan R1, T Yaitu R1 Dia Dayanya 450V Ampere Kita bisa lihat disini guys ya R1 itu 450V Ampere Dia mendapatkan Dan juga R1, T 450T 450V Ampere Dia mendapatkan subsidi gratis Dari pihak PLN langsung guys Kemudian Untuk R1 R1 Dan R1, T Yang berdayakan 900V Ampere Dia mendapatkan Diskon Dia guys ya Mendapatkan diskon Dia gratis Tapi mendapatkan diskon Nah Setelah itu Ada yang namanya R1, M R1, M itu adalah Yang tidak mendapatkan subsidi gratis Maksud dari R1, M itu adalah guys ya Dia yang mampu Yang mampu membayar Tunjangan Subsidi Membantu tunjangan Pembayaran token listrik Per bulannya Biasanya seperti itu guys Yang tutup R1, M itu Tidak mendapatkan Karena Ya Jokowi Bapak Presiden kita Nggak memberikan kepada Yang mampu Tapi memberikan yang Tidak mampu Yaitu R1 dan R1, T Maksud dari R1 itu Rumah Tangga guys ya Kalian misalnya disini Ada rumah tangga R1, T Itu pas saya bayar Ada token ya guys ya Kalau R1, M itu rumah tangga Yang mampu guys Oke Pahamkan sampai sini guys ya Cara gak ceknya gampang guys Kalau misalkan kalian tidak tahu Kalian cek aja Struk Yang saya udah pegang dari tadi Dari awal video Struk Struk Pembelian listrik Terakhir kali Pembelian Terakhir kali Pembelian listrik kalian Kalau misalkan Kalau misalkan kalian Gak pernah yang namanya Ke Token listrik terdekat Mau beli Kan disini kalian beli Pulsa listrik Mungkin beli pulsa listrik Mungkin beli pulsanya Lewat Konter terdekat Tapi gak dikasih Seperti ini Nih Gak dikasih Seperti ini guys Melainkan dikasihnya Cuma kodenya aja ya Kode tokennya aja Coba kalian tinggal Tanya kepada Penjual Token listrik itu Kalian tanya Pasti ada setiap Setiap pembelian Pulsa listrik Itu pasti ada yang namanya Tarif atau dayanya Disitu bisa kalian lihat Termasuk R1 R1T Atau R1M Tapi kalau misalkan Kalian yang masih Dengan struk seperti ini Kalian bisa cek di Tarif daya guys ya Nanti akan saya kasih gambar Biar jelas disini Videonya guys Oke Oke guys Paham kan guys ya Oke kalau paham guys Kita akan lanjut ke tutorialnya ya Oke asus ya Jangan di skip-skip guys ya Dan jangan lupa guys ya Klik tombol subscribe Dan turn on notification Supaya kalian dapet informasi Setiap harinya Dari Andres Abed channel guys ya Oke guys Saya tunggu dari tungguan 3 3 2 1 Let's go Let's Suvrek Suvrek Oke Jadi disini guys ya Tampilan Google Chrome saya ya Di PC Sebelumnya akan saya tunjukkan dulu Gambar Token pertama saya guys ya Yang pertama kali Yang belum dapet 2 token guys Bentar Mana ya Bentar ya guys Bentar ya guys Bentar Supaya nanti kita akan lihat perbandingannya guys Oke Coba cari disini token Sudah gak ya Nah nomor token Nah guys ini Token pertama saya guys ya Tuh Masih bulan April 2020 Gratis Discorn Stimulus FCP Nah ini nomor tokennya guys ya Tanggal terbitnya Tanggal 2 Bulan 4 2020 Nah sekarang kita akan lihat lagi di website PLN nya Apakah sudah ada Oke Kalian tinggal aja ketik PLN guys PLN kemudian enter Setelah itu kalian scroll ke bawah ya Cari yang namanya www.pln.co.id guys ya Oke Masuk klik aja Nah setelah kalian klik Kalian disini klik yang namanya stimulus COVID-19 Token gratis atau diskon guys ya Oke Ketik Nah setelah ketik Kalian disini harus memasukkan nomor token kalian Maksudnya bukan nomor token Nomor ini guys ya Nomor Nomor meternya Nomor meter Setur kalian Oke Kalau misalkan kalian gak punya ID file nya Ya kalian klik aja disini Tulis aja nomor meter Oke Saya akan ketik guys ya 32 00 4 3 96 97 Oke guys Setelah itu kalian ketik saja disini BMG Ya Ikutin yang disini guys ya BMG Oke Langsung aja cari kita guys ya Apakah dapet Bismillah Saya mencari Mungkin sekarang Masih Awal bulan guys ya Jadi banyak Ntar ketunggu aja guys ya Apakah dapet guys ya Ntar ketunggu guys Ini Udah berbeda guys ya website nya Bukan berbeda guys Cuman sedikit Beda dikit Kalau waktu bulan April lalu Dia tidak ada yang namanya Kode pencarian gini guys ya Masukkan kata di samping ini Tidak ada guys Cuman langsung cari Oke kita akan tunggu guys Apakah dapet Ini lama sekali Oke guys Udah dapet nih guys ya Nah Alhamdulillah udah dapet Disini Edifilnya Ya ini punya orang tua saya guys ya Saya masih R1T ya Tarif dayanya Tarifnya R1T Dan dayanya itu 450 volt ampel Berarti Itu dapet guys ya Subsidi Bagi kalian yang belum dapet Subsidi Jangan bersedih hati ya guys ya Karena kalian masih mampu Oke Semangat terus guys ya Bersama terus Nah disini udah kelihatan guys ya Bulan Mei 2020 Ya Nah ini Gratis stimulus Sama ya guys ya Diskon 97 ribu 234 kwh guys Nah Ini Kode token bulan Mei Oke Kalau April ini Yang lalu guys ya Coba kita cek lagi yang tadi Apakah sama yang lalu Ini disini belakannya 5303 guys 5303 guys Oh ya bener guys Oke guys Itu di bulan Mei Udah dapet guys ya Nah ini di bulan Mei Nah tapi tinggal terakhir Satu bulan kedepan Yaitu bulan Juni Bulan Juni Oke guys Gimana Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian semua guys ya Jangan lupa guys Share video ini Ke sosial media kalian Bismillah Semoga bermanfaat Video ini guys ya Dan jangan lupa guys Klik like Comment Share And subscribe Supaya mendukung channel ini Untuk upload Hampir setiap hari Oke Sampai jumpa Di video berikutnya guys Bye bye Sampai jumpa